Intro Pemirsa kita memasuki habar nang penambayan Warga memanfaatkan libur panjang Idul Fitri 1443 Hijriah untuk mudik ke kampung halaman Warga pun mencari jalan alternatif agar terhindar dari kemacetan Salah satunya jalan nang dipilih untuk menuju ke kabupaten nang ada di Kalimantan Selatan adalah melewati jalan Sungai Puting Pemirsa berikut habar nang selengkapnya Warga memanfaatkan libur panjang Idul Fitri 1443 Hijriah untuk mudik ke kampung halaman Warga pun mencari jalan alternatif agar terhindar dari kemacetan Salah satunya jalan nang dipilih untuk menuju ke kabupaten nang ada di Kalimantan Selatan adalah Melewati jalan Sungai Puting Untuk menuju jalan Sungai Puting Maka moda transportasi harus melewati jalan ke arah Marabahan Kabupaten Batola Kemudian berlanjut ke wilayah Margasari kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Hingga bisa tembus ke kabupaten hulus sungai selatan Pemudik nang berlebaran ke kampung halaman pun akan merasa nyaman di jalan Karena jalannya mulus Wan tanpa harus mengalami macet Bahkan waktu tempuhnya lebih singkat jika dibandingkan melewati jalan Ayani Nampak di hari ketiga lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah Suasana jalan lengang meskipun dilintasi pemudik nang ingin kembali ke Banjarmasin Jelang tengah hari Rabu 4 Mei 2022 Kepadatan arus daun lintas di jalan Sungai Puting ini sejak dua hari sebelum lebaran Hingga tiga hari setelah lebaran masih tampak lengang wan lancar Pemudik pun merasa aman antaraan berdiri posko keamanan Nang didalamnya beranggotakan petugas kepolisian TNI Dinas Berhubungan Wansatuan Polisi Pamung Praja Kaposek Candelara Selatan Kapten Tapin Ibtu Mariono Wahi Takuni Prima TV meminta pada pengguna jalan walaupun jalannya lengang namun tetap berhati-hati di jalan Menurut Mariono jalan Sungai Puting ini dapat berfungsi sebagai pemecah arus kemacetan lalu lintas Terutama wayah arus mudik nang kemungkinan terjadi di akhir pekan Jadi berdasarkan pantauan sampai hari ini H plus tiga hari raya Idul Fitri tahun 1443 juga Untuk arus lalu lintas memang mengalami peningkatan Baik yang dari arah Banjarmasin menuju kota Rato maupun kota-kota di Hulu Sungai Begitu juga sebaliknya dari Hulu Sungai menuju ke arah Banjarmasin Memang didukung oleh kondisi jalan yang sejak hamil lima kemarin sudah dalam kondisi baik Jadi untuk arus lalu lintas Masyarakat yang melaksanakan mudik maupun saat ini melaksanakan arus balik Memang banyak yang mengambil jalur Margasari ini Tapi dengan walaupun teman demikian kita tetap menghimbau pada masyarakat Yang melaksanakan perjalanan untuk selalu berhati-hati Karena untuk jalur yang baru memang lebar dan keadaan asfal baru dan licin Jadi perlu kehati-hatian juga Sebelumnya jalan Sungai Puting yang menjadi jalur alternatif warga Untuk ke Hulu Sungai ini adalah merupakan jalan perusahaan Namun wah ini dibuka wan telah digunakan untuk umum Namun masih ada pengguna jalan yang keadaan mengetahuinya Sehingga Balung Wani mencoba jalan tersebut Selamat menikmati